Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Apabila Allah persulit seseorang dalam kebaikan, itu artinya Allah persulit dia. Allah tidak menginginkan dia kebaikan. Sebagai contoh orang munafik ya. Nabi mengatakan dalam hadis, Sinfani la yajtami'ani fi munafik. Dalam riwat lain, khoslatani la tajtami'ani fi munafik. Ada dua sifat, dua karakter yang tidak akan ada pada diri seorang munafik. Artinya berat mereka memiliki dua sifat ini. Apa itu? Fikhun fiddin atau tafakuh fiddin wa husnus samtin. Mendalami agama dan memperbaiki akhlak. Berakhlak mulia. Itu dua perkara yang paling berat untuk seorang munafik. Dipersulit sama Allah. Orang-orang yang ada di dalam hatinya benih-benih nifak dipersulit untuk dua hal ini. Yaitu sulit menuntut ilmu dan sulit untuk memperbaiki akhlak. Untuk berakhlak mulia. Sangat sulit. Nah itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan untuk orang itu. Sebagaimana kata Nabi, Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Beran siapa yang Allah kehendaki baik atas seseorang, maka Allah mudahkan dia di dalam menuntut ilmu agama. Ibn Hajar al-Sakalani mengatakan mafhum mukhalafahnya, orang-orang yang Allah kehendaki buruk adalah orang-orang yang Allah jauhkan dia dari tafakuh fiddin. Ya dari mendalami agama. Wallahu'alam bisawab. Tentu saja, Allah mempersulit seorang hamba dalam kebaikan itu ada sebab-sebabnya. Nggak mungkin tanpa sebab. Sebabnya adalah hamba itu sendiri, mungkin ma'asiat. Itulah yang mempersulit hamba itu di dalam kebaikan. Ya. Yaitu ma'asi. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam musyafi'i, Aku bertanya kepada imam waqih tentang buruknya hafalanku. Dan imam waqih Ibn al-Jarrah, yaitu guru beliau, mengatakan, ya, agar aku meninggalkan perbuatan dosa dan ma'asiat. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُرٌ مِنْ إِلَهِيِ وَنُرُ اللَّهُ لَيُطَلِ الْعَاسِيِ Karena ilmu itu adalah cahaya, anugerah dari Allah SWT, dan tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan ma'asiat. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih.